Oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Man Project Di video kali ini saya akan bikin sebuah mini UPS untuk router wifi di rumah saya Karena men, akhir-akhir ini di daerah saya ini sering terjadi pemadaman listrik Dan saya sangat benci dengan hal ini Maka dari itu, di kesempatan video kali ini saya akan bikin sebuah mini UPS Untuk menghidupkan sementara akses internet ketika listrik padam Dan sengaja saya share kepada kalian, siapa tau kalian juga membutuhkan Dan semoga juga bermanfaat ya men Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel The Man Project Silahkan di subscribe Karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men Semoga saja semua video saya bermanfaat ya men Oke, langsung saja ke tutorialnya Baiklah men, ini adalah beberapa komponen yang saya gunakan Untuk merakit sebuah mini UPS untuk router wifi Yang pertama, ini adalah sebuah box multifungsi atau box serba guna Untuk ukurannya panjang 12 cm dan lebar 8 cm Untuk tingginya 5 cm ya men Sebenarnya boxnya ini terlalu besar, tapi tidak masalah Ini bisa dibeli di toko elektronik Lalu ada rangkaian baterai BMS3S yang sudah lengkap dengan tempat baterainya Untuk cara merakitnya sudah ada videonya ya men, silakan disimak Jadi untuk rangkaian BMS3S lengkap dengan tempat baterai ini lebih praktis Karena untuk baterainya sendiri bisa kita lepas dan kita pasang kembali Tanpa menyolder Jadi ketika ada kerusakan di baterainya, kita bisa melepasnya dengan mudah dan kita ganti dengan baterai yang baru Dan ini untuk baterainya, untuk baterainya sendiri ini tipe 18650 Oke, untuk baterainya akan saya pasang Jadi ketika kita membuat sebuah rangkaian baterai BMS3S dengan model seperti ini, ini akan lebih praktis ya men Dan ini sudah aktif untuk rangkaian BMS3Snya Lanjut ada satu buah saklar kecil seperti ini Dan juga lampu LED Untuk lampu LED-nya ini sudah saya pasang resistor 1K Di kaki lampu yang bagian positif Jadi seperti ini ya men Lalu ada soket DC Female 2.1 5.5mm Yang sudah saya sambung juga di bagian kaki positif dengan dioda Untuk diodanya ini 1A Untuk pemasangannya seperti ini ya men Untuk skema full rangkaiannya nanti ada di akhir video Oke lanjut ini adalah sebuah modul step down seperti ini Lalu ada juga satu buah jack DC 2.1 5.5mm seperti ini men Dan yang terakhir ada beberapa buah kapal kecil Baiklah langsung saja ke cara merangkainya Yang pertama ini akan saya kerjakan dulu untuk boxnya Untuk boxnya sendiri ini akan saya ukur Lalu akan saya lubangi untuk tempat saklar DC input dan DC output Dan juga lampu indikator Untuk komponen-komponen yang saya gunakan Kebetulan tidak ada link pembeliannya Jadi kalian bisa beli sendiri ya men Di toko online kesayangan kalian Oh iya men bagi kalian yang belum subscribe di channel The Main Project Silahkan di subscribe Karena di channel The Main Project akan selalu mengupload video yang bermanfaat Maupun tidak bermanfaat Tapi semoga semua videonya bermanfaat Oke lanjut Untuk melubanginya saya menggunakan mini trimmer Dan mata mini trimmernya saya menggunakan Matapor multifungsi Jadi matapor ini bisa melubangi Bisa mengepor dan bisa membentuk sebuah pola ya men Jadi lebih praktis dan mudah tentunya Dan bagi kalian yang belum pernah melihat video Cara membuat sebuah mini trimmer Sudah ada di channel ini Silahkan dicari Dan semoga juga bermanfaat ya men Baiklah untuk semua lubangnya sudah siap Berikut untuk lubang lampu LED Ini sudah pas Tinggal kita pasang semua komponennya Untuk DC female nya akan saya letakkan disini Terus di bagian belakang akan saya kunci Lalu saklarnya Agar lebih kuat Saya menggunakan bantuan lem glue gun ya men Atau lem tembak seperti ini Ini lebih praktis Oke lanjut di bagian lampu LED Ini juga akan saya pasang Lalu akan saya lem Hasilnya seperti ini Dan yang terakhir Ini adalah kabel output Tinggal kita masukkan Dan kita tali agar tidak mudah tertarik ya men Untuk kabelnya Jadi ini lebih aman tentunya Lalu tinggal kita lem Oke jadi seperti ini Untuk rangkaian sementaranya Jadi untuk saklar Jack input dan jack output Berikut lampu indikator sudah terpasang di boxnya Tinggal kita sambung dan solder Bagian lampu indikator dan beberapa kabel Oke untuk kaki positif yang ada resistor Ini masuk ke kaki saklar yang bagian atas Seperti ini ya men Lalu kabel yang positif output Ini kita potong Dan kita solder di kaki bagian atas saklar Untuk kaki positif lampu indikator Dan juga kabel positif output Ini jadi satu Di kaki bagian atas saklar Tinggal kita solder seperti ini Lanjut kabel positif potongan Dari kabel output Ini kita solder di kaki bagian bawah saklar Tentunya ini mudah sekali ya men Lanjut di bagian kaki negatif Dari lampu indikator Ini akan kita sambungkan Di bagian kabel negatif output Setelah tersolder dengan baik Tidak lupa kita berikan sebuah isolasi bakar Atau selang bakar seperti ini agar lebih aman Baiklah lanjut kita kerjakan di bagian kabel dari input Untuk DC female nya Untuk kabel positifnya Kita sambung atau kita solder di kaki yang ada diodanya Kabel yang negatif Ini juga kita solder di bagian kaki yang negatif Oke men jadi seperti ini untuk hasilnya Bagi kalian yang bingung Nanti mungkin bisa screenshot skema di akhir video Oke lanjut akan kita kerjakan bagian rangkaian BMS 3S Dan juga modul step down Modul step down akan saya berikan lem Lalu akan saya rekatkan di tutup cover box nya Seperti ini Untuk modul step down nya Juga akan saya rekatkan di cover box Sebelum saya sambung menggunakan kabel Alangkah baiknya untuk baterai nya saya lepas terlebih dahulu ya men Agar lebih aman Oke ini akan saya pasang kabel negatif Di bagian input modul step down Dan juga kabel positif di bagian input step down Seperti ini Terus kedua kabel ini akan saya sambung secara paralel Di kabel input yang ada di box Yang telah kita rangkaian tadi Lalu nanti akan kita sambung di output modul BMS 3S Jadi untuk modul BMS 3S ini Untuk output nya Itu juga bisa menjadi input pengecasan ya men Jadi kabel nya kita sambung saja secara paralel Oke lanjut ke dua kabel ini Kita solder saja ke bagian output dari BMS 3S Ini jangan sampai terbalik ya men Jadi bagian output nya yang negatif Kita sambungkan ke kabel yang negatif Dan juga yang positif harus kita sambungkan ke output yang bagian positif Jadi jangan sampai terbalik Oke untuk hasilnya sementara seperti ini Ini sudah hampir selesai ya men Jadi kita tinggal sambung di bagian output modul step down Untuk output modul step down Kita sambungkan ke kabel output yang jack laki-laki Atau jack mail ya men Untuk modul step down seperti ini Jangan sampai terbalik ya Di bagian input dan output nya Nanti kalau terbalik modul ini tidak akan berfungsi Baiklah ini sudah selesai Tinggal kita pasang ketiga baterai nya Terus untuk pemasangan baterai nya Usahakan jangan sampai terbalik ya men Oke untuk indikator dari step down Ini sudah menyala Artinya sudah berfungsi Dan saklar saya nyalakan Ini pun juga sudah bisa menyala untuk indikator merahnya Tinggal kita tes menggunakan multitester digital ya men Ini tegangannya keluar berapa volt Untuk tegangan dari BMS 3S ini 12 volt Lalu melalui ke modul step up Akhirnya menjadi 1136 volt ya men Ini tegangan maksimal Untuk mengatur voltase nya Kita tinggal putar saja Knob yang ada di modul step down Untuk memutar ke kiri Atau kebalikan dari arah jarum jam Ini mengurangi voltase Kalau ke kanan akan menambah voltase ya men Tapi untuk voltase nya ini mentok ke 11 volt Atau di bawah 12 volt Karena modul yang kita gunakan adalah Modul step down Atau modul penurun tegangan Seperti itu men Kebetulan untuk router wifi di rumah saya Ini tegangannya 12 volt Jadi router itu berbeda-beda ya men Ada yang 12 volt Ada juga yang 9 volt Namun untuk router bawaan dari provider wifi Ini rata-rata 12 volt ya men Kecuali kita beli sendiri router Untuk tambahan itu ada yang 9 volt Seperti itu Jadi untuk rangkaian UPS yang saya buat Ini ada modul step down nya Agar kita bisa mengatur secara bebas Untuk voltase nya Kebetulan router untuk wifi di rumah saya Ini tegangannya 12 volt Maka dari itu akan saya set di 12 volt Untuk mini UPS ini Untuk tegangannya gak bisa maksimal 12 volt ya men Karena sudah tersaring di modul step down Jadi tegangannya di bawah 12 volt Kurang lebih 11,5 volt Tapi itu tidak masalah ya men Ini untuk skemanya Silahkan di screenshot Bila kalian membutuhkan Oke lanjut Tinggal kita tutup saja seperti ini Lalu kita berikan skrup Ke bagian belakang cover nya Sejumlah 4 Untuk skrup nya kecil ya men Seperti ini Baiklah ini sudah selesai Tinggal kita berikan sebuah gantungan paku Karena nanti untuk mini UPS ini Akan saya gantung di dinding Untuk gantungannya Saya menggunakan gantungan kecil Ini bisa digunakan di figura foto Ataupun di hiasan dinding ya men Tinggal kita lubangi dengan solder Dan kita pasang skrup Baiklah men Ini sudah selesai Dan sudah berfungsi dengan baik Tinggal kita pasang di router wifi Apakah ini berfungsi Dan kira-kira Untuk mini UPS ini Bertahan berapa jam Akan saya tes ya men Baiklah Persis di atas router wifi nya Akan saya berikan paku Lalu untuk mini UPS nya Akan saya gantung di sini men Di atas router wifi Oke berikutnya Untuk jack dari adapter bawaan router wifi Ini akan saya lepas Sebelumnya akan saya matikan Untuk routernya Dan nantinya Untuk jack adapter Ini akan saya masukkan Di mini UPS Seperti ini Di bagian input nya Otomatis akan mengecas Dan berhenti mengecas Ketika sudah penuh Lalu untuk kabel output Dari mini UPS Masuk ke router wifi Seperti ini Oke ini akan saya nyalakan Untuk indikator dari routernya Ini sudah menyala Tinggal kita tunggu beberapa detik Lalu wifi nya sudah terkonek ya men Ini sengaja saya lepas Untuk adapter dari listrik Ke router wifi Dan cuma saya gantikan Menggunakan UPS mini Baiklah men Kebetulan ini tadi sudah saya tes Untuk mini UPS ini Men supply sebuah router wifi Dengan keadaan menyala Itu bertahan kurang lebih 4 sampai 5 jam Ini benar-benar lama ya men Dan lumayan Dengan menggunakan 3 baterai saja Mungkin kalau kita menambahkan Jumlah baterainya menjadi 6 Atau bahkan lebih Mungkin mini UPS ini Akan bertahan lebih lama lagi ya men Tentunya ini sangat bermanfaat Ketika ada sebuah Pemadaman listrik di rumah kita Kebetulan di tempat saya ini Untuk pemadaman listriknya itu Tidak sampai 4 sampai 5 jam Mungkin sekitar 1 jam Setengah sampai 2 jam Sudah menyala lagi Jadi daripada kita kabut Untuk menunggu wifi nyala Ketika listrik padam Kita tidak akan perlu khawatir lagi Dengan adanya bantuan Mini UPS rakitan kita sendiri Kecuali pemadaman listriknya Berada di pusat internetnya sendiri Namun itu sangat mustahil sekali ya men Mungkin Baiklah Jadi seperti ini ya men Setelah saya tes Akan saya colokkan kembali Untuk colokkan adapternya Ke mini UPS Lalu dari mini UPS Otomatis masuk ke router wifi nya sendiri Oh iya men Jadi kalian tidak usah khawatir Mengenai pengecasan yang terlalu lama Karena di modul BMS 3S ini Sudah ada proteksinya ya men Jadi ketika baterai sudah penuh Otomatis akan menghentikan pengecasannya Jadi kita tidak akan perlu Khawatir baterainya rusak Oke jadi seperti itu ya men Semoga bermanfaat Dan jangan lupa share video ini Ke seluruh orang yang ada di dunia ini Siapa tahu video ini bermanfaat Bagi kalian dan mereka men Salam kreatif Terima kasih telah menonton!